UPTD Puskesmas Cetangkil yang berelamat di Jalan Haji Agus Salim ke Bonsari Cetangkil Kota Cilgon selalu siap melayani kesehatan bagi masyarakat sekitar. Puskesmas yang mempunyai sarana dan perasaan lengkap ini hadir untuk membantu masyarakat dalam hal menyeluruh dalam penanganan kesehatan. Dr. Isnayati selaku kepala UPTD Puskesmas Cetangkil yang baru menjabat beberapa bulan ini mengatakan kepada Lugas TV bahwa hal kesehatan yang paling krusial di lingkungan kecamatan Cetangkil ini adalah masalah gizi yang menjadi prioritas. Penyakit menular seperti TBC, HIV yang mana pencapaian yang masih dikejar serta program jiwa. Kepala Puskesmas ini menghimbau untuk masyarakat berperilaku pola hidup bersih sehat melakukan cuci tangan memakai sabun setelah beraktivitas. Berikut wancara liputan kontributor Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Isnayati selaku kepala UPTD Puskesmas Cetangkil. Oke tugas dan fungsi dari kepala Puskesmas itu adalah ada tiga tentunya. lakukan perencanaan, artinya program semua yang ada di Puskesmas tentunya dilakukan perencanaan dulu, anggaran dan lain sebagainya. Lalu ada pada saat pelaksanaan dan tentunya pemantauan atau evaluasi. Jadi pelaksanaannya seperti apa, kita juga lakukan pemantauan atau evaluasi. Tentunya dari rencana itu sesuai rencana atau tidak, lalu pada saat pelaksanaan ada hambatan atau tidak, lalu apabila misalnya ada hambatan tindak lanjutnya seperti apa, seperti itu. Jadi ada tiga tentunya yang paling utama adalah perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atau evaluasi. Menurut saya, karena saya baru empat bulan ada di Puskesmas Cetangkil, tentunya saya belum terlalu mendalami ya, tapi tentu yang harus segera dari permasalahan-permasalahan dari lokmin bulanan yang selalu kita laksanakan setiap bulan, tentunya gizi itu menjadi masalah, bukan masalah tentu harus jadi prioritas ya, lalu juga masalah-masalah apa namanya penyakit menular ya, di sini juga ada TBC, HIV yang juga memang capaiannya masih dikejar dan juga jiwa juga tentunya, program jiwa. Jadi untuk Cetangkil sendiri itu kita tentunya ada pelakukan pemeriksaan di Posyandu, di situ di Posyandu itu melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan tinggi apa namanya pengukuran status gizi ya. Dan kita itu di Cetangkil, tentunya kecamatan Cetangkil kan ada tujuh kelurahan, dan terbagi menjadi dua wilayah Puskesmas, Puskesmas Cetangkil ada tiga wilayah kelurahan, wilayah kerjanya ada tiga kelurahan, dan ada Puskesmas Cetangkil dua yang punya empat wilayah kelurahan, jadi ada wilayah kerjanya empat kelurahan, untuk Cetangkil dua, untuk Puskesmas Cetangkil sendiri ada tiga kelurahan, dan itu tidak mencakup semua kecamatan ya, tapi dari situ di kita ada stunting, ada 60 di tiga wilayah kerja tadi, di satu wilayah kerja Puskesmas Cetangkil, dan penurunan dari tahun 2023 sekarang, ini yang data validasi Februari 2024, itu kita secara kumulatif ada penurunan, tapi memang secara perkelurahan, memang ada yang meningkat, dan ada yang tentunya menurun, makanya tadi penurunan, walaupun penurunan cuma satu, tapi itu merupakan, jadi sebelumnya 61, sekarang 60, tapi itu juga merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya, karena menurunkan stunting itu tidak mudah, sementara di kecamatan lain juga ada yang meningkat, dan tentunya di kelurahan kita juga ada yang meningkat, dan itu suatu proses yang luar biasa gitu, menurut saya jadi untuk stunting seperti itu, terus ada, untuk gizi buruk ada 5, mungkin itu ya, betul Pak Wali sangat concern sekali dalam penatalasanan DPD yang kemarin bulan April meningkat melonjak ya, di kota Cilegon, sehingga memberikan surat edaran sebagai suatu langkah, langkah cepat ya, dan tepat, dan kita melakukan kemarin rapat dengan camat lurah juga, Pak Wali memimpin langsung sendiri dengan Pak Sekda, dan itu akhirnya, tadi bersurat tadi, merumuskan kita harus melakukan segera pemberantasan sarang nyamuk di setiap kelurahan, dan itu harus dipimpin oleh lurah dan camatnya, dan kenapa ini menjadi berita yang bagus buat saya, karena memang kesadaran masyarakat ketika ada DPD yang disalahkan tentunya itu pihak kesehatan ya, jadi bukan artinya kita ini, tapi juga karena apa, DPD adalah penyakit berbasis lingkungan, artinya apabila ada penyakit itu di suatu wilayah tentunya yang harus segera dilihat adalah lingkungannya, harus dipastikan apakah harus dilakukan penyelidikan epidemiologis, apakah betul di situ ada apa resiko tinggi terkena demam berdarah, contoh pada saat kemarin saya melakukan gertak atau gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk dengan Pak Lura dan Pak Camat Citangkil, yang memimpin langsung, itu ditemukan di setiap di rumah-rumah tersebut jentiknya banyak Pak, jadi rumahnya bersih, wangi ya, dalamnya lantainya wangi karena dipel, rajin, tapi di luarnya ada ember yang ada jentiknya karena dia menampung air, belum lagi kalau di rumahnya itu ada kolam Pak, ada kolam jadi dia tidak dikuras, sehingga jentiknya juga banyak di situ, karena apa yang masyarakat sekarang ributkan adalah fogging, fogging, dan fogging, sementara fogging tidak membunuh jentik, hanya membunuh nyamuk dewasa, sekali nyamuk itu bertelur, 100 telur kemungkinan bisa ditelurkan, nah tadi itu nanti si nyamuk ini seminggu kemudian menjadi nyamuk lagi, si nyamuk jentik-jentik menjadi nyamuk lagi, jadi tidak solusi untuk fogging, untuk melakukan pencegahan dengan fogging, bukan, fogging dilakukan apabila sudah ada kasus temuan DWD positif setelah dilakukan penyelidikan, epidemiologis oleh petugas puskesmas, dan itu ditemukan ada peningkatan kasus secara signifikan di wilayah tersebut, maka dilakukan fogging, nah pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh Pak Camat, maupun dipimpin oleh Pak Lurah, yang luar biasa ya, memimpin langsung RT RW warga, sehingga, oh iya ya, jadi kalau ada DBD ini masalahnya nih, lingkungan saya yang tidak bersih, contoh, banyak barang bekas Pak, ketika kita datang ke sana dan mereka baru ngeh gitu, oh iya ya, banyak barang bekas yang ketika hujan, dia menampung air dan itu menjadikan jentik, belum lagi ember-ember atau pakan-pakan ayam atau hewan-hewan yang lain, yang paling banyak adalah tadi barang bekas yang menampung air, belum lagi dispenser yang menampung air tergenang, karena nyamuk demam berdarah ini sangat dipastikan tidak suka air kotor Pak, ya jadi dia senangnya air yang bersih, kalau comberan-comberan dia nggak suka, dan dia jam kerjanya adalah jam segini, jam 9, jam 10, dan sore hari pada jam 4, jam 5, dia mulai menggigit dan membawa virus demam berdarah, dan senangnya bertelur di air yang bersih, dan itu tadi apabila ada selokan yang airnya bersih tapi dia menggenang, tidak mengalir, itu juga harus diwaspadai, jadi tentunya yang kita harapkan adalah mengedukasi masyarakat tadi, sambil kita turun melakukan gerakan serentak dengan pacamat dan palurah dengan 3M+, menguras, mengubur, menutup, apabila memang air itu dibutuhkan dan tidak mau dibuang, tutuplah, kalau misalnya dengan plus tadi, abatisasi, ikanisasi, abatisasi apabila memang itu air mau dipakai, silakan masukkan abate ya, kalau memang tidak bisa dengan ikan, atau tidak bisa ditutup, misalnya terlalu gede, boleh dengan abate, lalu memakai lotion, anti nyamuk, plusnya ya, atau menanam tanaman yang mengusir nyamuk, ya tentunya untuk seluruh masyarakat, kecepatan Citangkil, khususnya di wilayah kerja puskesmas Citangkil, yang diharapkan adalah tetap melakukan perlaku hidup bersih, sehat, ya, perlaku hidup bersih, sehat, dengan tadi ya, kita melakukan kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun, yang tadi ya, kalau untuk demam berdarah tentunya, kebersihan lingkungan, bekerja sama, berkurtung royong, tadi apabila ada barang-barang bekas, sebaik dibuang saja, jangan menampung air ya, karena DBD ini sampai sekarang belum ada obatnya, artinya vaksin juga ada, tapi masih terbatas, karena satu vaksin, satu jenis virus, jadi kalau misalnya virus yang lain masuk tentunya itu tidak bisa diatasi dengan vaksin tersebut, jadi bisa tertular lagi, yang satu-satunya bisa dilakukan adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk, ini bisa kita lakukan sendiri di rumah masing-masing, tidak membutuhkan biaya yang luar biasa, hanya, jadi kalau ketika kita sudah sakit, tentunya ya biayanya besar sekali, belum lagi kita harus melawan virus yang ada di tubuh kita, jadi pencegahan memang lebih penting dibandingkan ketika kita mendapatkan penyakit tersebut, jadi tetap perlaku hidup bersih, sehat, makan makanan bergizi, dan tadi, jaga kebersihan lingkungan kita supaya orang-orang keluarga tercinta kita bisa tetap hidup sehat.